Pemirsa selamat siang, inilah Headline News pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, saya Ajeng Kamaratih. Pemirsa, Sandiaga Uno dijadwalkan hadir di KPK sebagai saksi terkait proyek pembangunan Wisma Atlet dan kasus Alkes di Universitas Udayana pada tahun 2009. Dan informasi selengkapnya langsung akan disampaikan oleh Aulia Pane dari Gedung KPK Jakarta. Ya Aulia, bisa disampaikan apa materi pemeriksaan dari Sandiaga Uno hari ini di KPK. Ya Ajeng, hari ini Sandiaga Uno diperiksa oleh penyidik KPK ini sebagai saksi untuk pesangka Dudung Purwadi yang merupakan Direktur Utama dari PT Duta Graha Indah. Dan untuk Sandiaga Uno sendiri ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengusaha yang juga pernah menjabat sebagai komisaris di PT Duta Graha Indah. Tadi Sandiaga Uno tiba di Gedung KPK pada pukul 10 dan Sandiaga nanti rencananya akan menjalani dua kali pemeriksaan untuk dua kasus yang berbeda. Yaitu yang pertama ini terkait dengan pembangunan Wisma Atlet dan yang kedua ini terkait dengan kasus pengadaan alat kesehatan di rumah sakit khusus pendidikan Universitas Udayana pada tahun 2009. Dan penyidikan terhadap Sandiaga ataupun pemeriksaan maksud kami terhadap Sandiaga Uno ini terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK sejak beberapa tahun yang lalu terhadap sejumlah proyek ini yang digarap oleh PT Permai Group. Karena Permai Group ini, ini merupakan grup usaha milik mantan bendahra umum Partai Demokrat ya ini adalah Muhammad Nazaruddin. Dan saat ini PT Dutagraha Indah ini telah berganti nama, ini menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering. Dan Sandiaga juga sebelumnya ini sudah pernah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada tahun 2013 lalu untuk tersangka Muhammad Nazaruddin. Karena memang untuk PT DGI ini sebelumnya juga sudah pernah memenangkan sejumlah proyek dari proyek pemerintah. Ajong. Sebagai manakah Sandiaga Uno sendiri menanggapi pemeriksaan dirinya sebagai saksi atas kasus ini? Iya ajang tadi saat tiba di gedung KPK, Sandiaga menyebut bahwa ia sudah siap untuk menjalani pemeriksaan hari ini di KPK terkait dengan dua kasus yang berbeda. Dan Sandiaga juga menyebut bahwa ia akan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya terhadap KPK terkait dengan kasus ini. Namun ia tadi menyebut bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Dan tadi juga kami sempat mengkonfirmasi ajang terkait dengan Muhammad Nazaruddin dalam kasus ini. Namun tadi Sandiaga menyebut dalam pernyataannya bahwa ia sama sekali tidak pernah mengenal mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dan berikut kita dengarkan keterangan selengkapnya dari Sandiaga Uno. Jadi ada dua pemeriksaan, satu jam sepuluh dan satu jam satu siang nanti. Dan saya meyakini bahwa dalam kedua kasus itu saya tidak terlibat. Untuk itu saya akan memberikan klarifikasi secara menyeluruh kepada KPK hari ini. Kalau saat itu sebagai seorang komisaris BKDG, apakah Anda juga sering berkomunikasi dengan Nazaruddin? Saya tidak kenal sama Pak Nazaruddin. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Nazaruddin. Tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Nazaruddin. Untuk sementara demikian ajang kembali ke Anda dari studio. Ya terima kasih Aulia Pani pemirsa.